Ya, pertama-tama saya tentu sangat kaget dan panik ya, karena memang saya sendiri yang ikut berada di lapangan ketika itu. Ya, kami setiap Senin sore memang suka main bareng atau ketemu, kebetulan ketemu Kido di Petrol Lintang Rang ya. Jadi, sebetulnya sangat santai atau relax, main juga tidak terlalu berat. Saya juga ketemu Kido tadi, dia tidak merasa kelihatan beda gitu, biasa ya, tidak terlalu normal saja, bahkan main di lapangan pun terlalu berat ya, dan sedikit bercanda gitu. Namun ketika baru main setengah set, itu poinnya 15.8, pindah tempat. Terus saya yang kebetulan menonton di belakang gitu ya, dan melihat Kido sekian detik gitu ya, saya lihat Kido tengkurup atau jatuh ke depan dan tidak normal gitu. Saya langsung lari, langsung lari menolong beliau, mendudukan dan teman-teman yang juga ikut bantu. Ya, sebisa mungkin saya sudah, sambil panik juga berusaha semakin sama mungkin, mempengaruhi jantungnya dan ada yang memberi air dan lain sebagainya. Terus, tidak lama kita juga berusaha, apa, sampai cari pertolongan pertama, ya, kepikir bahwa, apa, karena mainnya di Tangerang, kita langsung bawa ke Omni Alam Sutra ini. Dan sampai di sini, ya, mungkin, kandang Tuhan, ya, sampai di sini, nggak lama, terus dokter, ya, bersama teman yang bawa lebih dulu, karena saya mengontak keluarga. Dan nggak lama, ya, begitu cepat juga, mungkin kandang Tuhan lain, Kido sudah langsung dipanggil Tuhan, ya, artinya sudah lepas atau sudah meninggal dunia ketika itu. Jadi kurang lebih, ya, sekitar pukul 6.30 atau sampai 40, ya, kurang lebih, dan sampai ke sini kurang lebih 15.20 menit, lah, ya, begitu cepat sekali, sih. Nah, kita betul-betul nggak nyangka, ya, Kido, nggak pergi, cukup cepat. Oke, saya kira itu, dan saya sekali lagi juga sangat terpukul dan merasa begitu kehilangan, ya, apalagi saya juga, apa, saya merasa, apa, rasanya, kesalah, gitu, ya, atau merasa, saya lagi mohon maaf lahir batin kepada keluarga, saya hanya berdasarkan maksimal mungkin apa yang bisa saya bantu di lapangan, ya, saya kira itu. Oke.